Terima kasih. Coba ngobrol Indo, coba ngobrol Indo. Rimar, cakap Indo dengan Wijon. Nih, nih, yang gak ngerti, Donky ngomong apa, kata Donky, Rimar, satu bulan belajar Indo udah lebih baik dari Wijon, bahasa Indonesia-nya. Coba, aduh, mekanik dah, tu dua, tu. Tama, udah, Rimar dah. Rimar, please, discuss with Wijon, Indo. Paling benar, lu bilang apa, coba tanya, Rimar, di ngerti gak, bahasa Inggris-nya. Gak, aduh, mekanik dah, tu. Gak bisa. Rimar, kamu bisa bahasa Indonesia, tidak? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia? Inggris aja, dong, Indo banget, coba. Gak bisa. Bisa, aku bisa, Rimar. Anjing, lu bikin gue malu sih, yuk. Kalau aku kalah kayak gitu, cuma gak bisa. Iya. Gitu, nyentok lu, anjing. Aku ngomong sedikit only. Iya. Iya. Lu mau jadi Rimar, aku, oke. Anjingnya mau aku jadi Rimar dah. Coba, coba, coba. Capek, capek. Capek, capek. Capek, capek. Capek. Eh, gue tau lihat dia. Bima suka bilang apa ya? Oh, jadi ada Darkness-nya, ada kemungkinan ke tim lain. Eh, feelingku ya, kalau gitu Darkness-nya ada kemungkinan ke Rebellion, dong mungkin. Serius. Bahasa Inggris, Cure. Oh, enggak, enggak, enggak. Darkness ke Rebellion, enggak mungkin sih, kan. Itu Fall. Fall sama Darkness. Bisa sama-sama tank sih. Peace, kemana peace? Kasih tau, peace. No comment. Capek. Ga Darkness, enggak tau gue. Terakhir gue tanya. Denk, masih ngata mau main lagi apa enggak, koyur. Padahal gue yakin meta ini, meta dia padahal. Ini meta, meta ini kan sekarang meta, bentar. Meta perang kan? Iya, meta yang perang terus. Kan dia suka perang. Suka Kikikco, Kufra, kalah-kalah. Iya, iya, iya. Aja. Curik-culik. Peace, kalau lu ngerasa ya, aku tuh menurut lu ya, aku tuh tank suka perang atau enggak? Enggak. Lu suka makro. Gue gak suka perang, gue. Gue cuma menutupin. Gue cuma menutupin sampai musuh salah langkah baru dimatang pelan-pelan. Bener kan? Bener. Karena gue setiap ngelawan lu, gue ngerasain, satu step gue salah, sorry, tim gue salah, lu alanginnya ampe lo mati. Lu pake grok, gue ingat banget dia pake grok, ampe dibuat gue muter, ampe atumap gue muter, anjing. Gak jelas banget, Tai, bete gue. Dan tank gue gak ada yang ngerti, main kayak koyur, makanya jadi juara. Tai, dulu tank-tank gak ada yang ngerti, main kayak koyur, gak ada yang ngerti. Cuma tau gas dari depan aja deh. Tapi lu juga hoki ya, karena temen lu semua, kita semua udah tau, oh, Yurino main kayak gini. Cuma kalau lu di Aura, lu pasti, ini tank gobok banget, anjing, mati terus. Oh iya, awes juga koyur, awes banget, emang anjing koyur, tai. Iya, iya, betul, betul. Aku masih ingat ya, Ducky dulu bilang, oh season 4 ini jangan masuk Yurino ke roster, karena dia tank cupu banget. Tapi, eh, ah. Serius? Serius? Aku maksud, ya serius lah, buat bohong ya. Aku udah kasih lu tau kan? Hmm. Hmm. Mau, anjing mau, 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 mau jadi. Aku gak ngerti cara main. Mau, mau jadi acting, serius, serius, udah tau kan anjing, serius, serius. Hah? Dan biarlah. Tapi itu gameplay yang paling beda, guys, makanya gue pas lawan Evo, tuh lu main bingung tuh, yang dia udah mulai main ngalang-ngalangan, cuma gue udah ngerti tuh, anjing. Udah ngerti tuh, gue? Tai. Power Heron-nya. Hmm. Sudah gak bisa nih dulu, mah? Dulu mah, satu cowok, satu grok bisa aja keliling satu, satu F. Tapi, 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 tapi dulu tank kuat banget. Iya, dulu gameplay tank, sekarang gameplay core. Bukan, karena dulu, duit. Iya, gameplay midliner sekarang juga. Bukan, dulu gak ada item room, anjing. Kalau gak ada item room, tank clear mid juga dapat minion sama XP-nya. Eh, dapat gold sama XP-nya. Terus level 4 barang, serius banget dulu deh. Dulu, level 4 pertama midliner dulu, habis midliner langsung tank. Beda banget. Dulu jaman tank minta, minta clear mid buat level 4, terus kita turtle. Eh, seru banget guys, dulu guys. Adu apa, adu komunikasi guys, bagi-bagi level. Iya. Sekarang udah gak bisa. Sekarang adu-adu pok di midliner, yang menang pok bisa ngambil jambil musuh. Sekarang adu-adu pintar sekarang sih. Adu-adu pintar sekarang, sekarang player-player udah pada pintar kan. Beda sama kayak season-season dulu kan. Udah pada paham makro banget sekarang. Iya udah. Enggak banget sih, mas De, cuma udah paham. Enggak banget. Enggak banget juga sih. Enggak yang se-perfect itu enggak. Rimar ajak ngobrol. Rimar! Ini juga karena art temen kita kan, dari EVOS. Iya, art temen kita yang di EVOS suka ngajarin di stream kan, Zez. Butung gaji gak? Potung gaji gak ya? Iya, katanya. Gua udah kayak ikutan nih. Guys, potong gaji gak guys? Gua udah kayak ikutan nih. Si dokter ya? Si dokter ya? Si potong. Yo! Yo, mo'en. Our best friend. Hecok Rimar di ninja loh. Padahal gak diajak ngobrol, parah banget loh. Peace, peace lu harus ngajak ngobrol, so. Oh, Rimar ngomong di mute. Astagfirullahaladzimnya di mute. Oh, jadi lu nge-mute Rimar. Dia nge-mute sendiri. Capek gue. Oh, gitu, peace. Gue bentuknya jelek banget, so. Eh, Koyur, kenapa gue beras 90 tapi gue gak ada Tete? Wah, gila. Orhai lagi nonton juga. Dia bilang makasih dokter, kasih telurnya. Thank you. Ini balikin kanamax kan? Gak ada. Apa sih ngentut bahas Tete? Gak jelas banget. Tete co, aduh tolong. Gak jelas anjing. Yur, berat itu berapa Yur emang, Yur? 100 pasti. Gue 103. Gak kan. Itu berapa peace? 90. 65. Oh, 95. Oke, oke. Di Evo's gue nambah 15 kilo, guys. Info aja. Gak ngerti lagi gue. Ini semua yang di Evo's? Ini deh. Ngegendutin deh. Bener-bener semua. One juga kan? One juga gak gendut. Season apa lagi? One season 4? Kurus banget. Gustin dulu juga gendut banget. Kurus maksud lu? Gustin dulu gendut. Gustin dulu gendut sekarang gak. Dia makan Indomie terus, co.